Bagi teman-teman yang sudah ditetapkan menjadi peserta PPG Angkatan 3 Tahun 2023 Tentunya disini kita mengunduh 3 format yang ada di SIM PKB Ada form A1, kemudian fakta integritas, kemudian surat izin dari pimpinan Kemudian dari 3 berkas ini nanti akan kita gunakan untuk lapor diri Tentunya untuk berkas yang dipersiapkan untuk keperluan lapor diri Dari seluruh LPTK ini tidak jauh berbeda Nah dari seluruh berkas yang nanti kita scan untuk digunakan di lapor diri Tentunya disini ada salah satu format yang kita tidak ada ya unduhnya di SIM PKB Yaitu biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDKT Ya mana kurang lebihnya formatnya adalah yang seperti ini Biodata mahasiswa pangkalan data perguruan tinggi atau PDDKT Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi biodata mahasiswa format PDDKT Dan juga cara unduh format sesuai dengan feeder PDDKT itu bagaimana Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soal-soalnya disini langkah pertama ini kita mendapatkan formatnya dulu dari feeder PDDKT ya Nah disini kita bisa berkunjung ke ppg.com.go.id Kemudian teman-teman mengarahkan kursornya Yaitu pada artikel terbaru dari berita PPG dalam jabatan ya Yaitu tentang penetapan mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 angkatan 3 Dan selanjutnya disini teman-teman unduh saja disini Nah untuk format PDDKT ini kampus itu ada yang membagikan formatnya Ada yang tidak membagikan formatnya Kalau misalkan dari kampus LPTK kita itu tidak membagikan format untuk sesuai dengan feeder PDDKT Ini kita unduh saja dari sini Dikarenakan disini ada lampirannya ya Nah disini di surat pengumuman penetapan peserta ini ada lampirannya Ini kita unduh saja Nah disini di bagian bawah ini ada format geodata mahasiswa sesuai dengan feeder PDDKT Kalau misalkan kita cek di bagian bawah inilah yang disini ya Ini wajib diisi inilah source-nya sumbernya adalah feeder PDDKT Tonton silahkan unduh saja dulu filenya Yaitu untuk unduhnya kalian klik saja disini Nah diunduh ya teman-teman Nah kalau misalkan disini kita sudah unduh seperti ini Maka berikutnya teman-teman ini kita buka ya teman-teman Oke disini sudah masuk Nah selanjutnya disini kita klik save Sudah terunduh disini ya Ini adalah feedernya Kemudian berikutnya kita convert dulu dari format ini Nah ini kan setelah kita buka ya Setelah kita unduh kita buka Ini kan kita supaya tidak ditulisi Ini formatnya masih PDF kan Nah format PDF ini kita alihkan dulu Kita ubah ke dalam format Microsoft Word ya Inilah formatnya tadi yang kita unduh Masih berupa PDF belum bisa diedit Nah sekarang ini kita convert dulu Nah untuk convert dari PDF ke Microsoft Word Supaya bisa diketik Ini adalah kita masuk saja ke ilovepdf.com Kemudian kita convert dari PDF to Word ya Kita klik disini Kemudian kita pilih filenya Kemudian kita arahkan ke filenya tadi yang ini Ya kan Kemudian kita open Kita tunggu prosesnya Kemudian kita convert Kita tunggu prosesnya dulu Nah disini kita tidak perlu melakukan apa-apa Nanti otomatis akan sudah terunduh ya Oke kita tunggu dulu Oke sudah terunduh ya Ini hasilnya Dan selanjutnya Ini kan kita sudah convert ya Dari PDF menuju ke Microsoft Word Berikutnya supaya bisa diedit Ini kita klik disini Enable editing Kemudian karena kita hanya memerlukan Yang format paling bawah Yaitu PDDicti Ini yang atas Ini kita buang saja ya Nah ini Ini kita Kita block semuanya Sampai atas Kemudian kita del Nah ini kita sudah menyisakan hanya From view data PDDicti Oke kemudian yang di bawah ini Ini adalah kita bisa hapus ya Karena kita tidak memakai ini Klik double di luar Kemudian berikutnya Nah sekarang kita tinggal mengisikan saja Kita tinggal mengisikan saja Yaitu data-data sesuai dengan data diri kita Ini adalah di form PDDicti ini teman Kemudian disini ada hal yang wajib kita isi Dan ada yang tidak wajib kita isi Artinya kalau misalkan kita ada Kita isikan Kalau tidak ya kita tidak isikan Nah disini kita fokus di bagian paling bawah Yaitu yang ada tanda bintangnya Ini wajib diisi Berarti yang tidak ada tanda bintangnya Ini tidak wajib kita isi ya teman Nah selanjutnya kita isikan mulai dari atas Nah kalau ada tanda bintangnya Ini berarti wajib kita isikan kan Nah disini mulai dari yang atas Ini adalah wajib diisi nama Silahkan teman-teman tuliskan nama lengkapnya Kemudian disini tuliskan tempat lahirnya dimana Kemudian jenis kelaminnya pilih salah satu ya Sesuai Kemudian nama ibu kandung Silahkan teman-teman dituliskan Namanya sesuai dengan nama yang tertera di Dukcapil ya teman-teman Nama sesuai dengan tertera di Dukcapil Itu bisa kita lihat dari kartu keluarga kita Nama ibu kandung Kemudian disini kita isikan tanggal lahir Kemudian agama Kemudian kewarganegaraan Kemudian NIK Yaitu nomor induk KTP Nah disini kalau misalkan NIS NISN itu adalah nomor induk siswa nasional ya Nah disini biodata mahasiswa PDD Itu adalah diperuntukkan kan Untuk calon mahasiswa ketika ingin mengikuti perkulihan Contohnya kalau misalkan Teman-teman ada yang lulusan SMA Itu kan pasti punya NISN NISNnya itu NISN ketika Ketika masih sekolah ya Di bangku SD SMP SMA Itu kan sama kan Nah kalau kita Ini kan sudah guru ya Sudah senior juga usianya Maka disini kita gak Punya NISN Maka dikarenakan disini gak ada tanda bintangnya Maka NISN ini kita bisa kosongi Ini kan yang gak ada bintangnya Ini kan kita opsional kan Boleh diisi boleh tidak Kemudian NPWP ini Boleh tidak diisi Karena gak ada tanda bintangnya Kemudian jalan Nah ini kita isikan Kalau alamat ya Sebaiknya kita isikan ya Ini kita isikan Sesuai dengan data kita Alamatnya Jalan kemudian Dusun Kemudian disini RT RW Kemudian kelurahan Kecamatan Jenis tinggal Itu apakah rumah sendiri Atau menumpang Atau bagaimana Atau mengontrak Kemudian alat transportasi Yang digunakan apa Telepon Nomor HP Penerima KPS Ini wajib Apakah teman-teman itu Penerima KPS atau enggak KPS atau apa Yaitu semacam kartu Kartu apa ya Dapat dikatakan Kartu perlindungan sosial ya Nah ini kalian wajib isi Yang ada tanda bintangnya ini Berarti apakah iya Apakah tidak Kalau tidak ya Kita isikan tidak ya Kemudian nomor KPS Kalau kita pilih iya Berarti disini kalian tuliskan Nomor KPSnya itu berapa Kemudian Disini data orang tua Data orang tua Kita isikan ya Sebaiknya diisikan Disini Data orang tua Meliputi ayah Kemudian ibu Kemudian Nah ini Ini adalah untuk pengisian data pededikti Adalah seperti itu Pertama-tama teman-teman Harus mendapatkan clue formatnya Format pededikti ini adalah Caranya itu tadi Mengunduh surat pengumuman penetapan Dan di lampiran terakhir Itu ada Biodata mazibah pdtt Silahkan di convert Dari pdf Menuju ke word dulu Setelah itu teman-teman isikan Kita isikan Diketik manual Daripada kita Nulis tangan Kan capek ya sekarang Mendingan kita ketik manual Saja langsung disini Nama kita Ini siapa gitu kan Datanya Kalau sudah Ini karena yang diminta Di scan Ini berarti disini Karena tidak ada Tanda tangannya Tidak diperlukan Tanda tangan Maka disini nanti Setelah kita isikan Maka kita tinggal Saja Ini Misalkan disini adalah Namanya saya isi nama Saja misalkan ya Misalkan Calon guru Misalkan Seperti ini Nah ini kita Bisa langsung Convert saja lagi Ke pdf ya Karena kan Tanda tangan kan Kita save as Kemudian download Kemudian disini Kita ganti Ubah ke pdf Ini Klik Save Nah Sudah kan Nah Gitulah Cara mengisinya Cara unduh Cara mengisi Cara save Kemudian tinggal Kita submit Ini sebagai Salah satu Berkas persyaratan Yang nanti Akan kita gunakan Lapor diri Oke demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih